Apakah masuk agar seseorang datang kemudian engkau tanya, apakah kamu seorang muslim? Dia berkata, ya. Kemudian engkau tanya lagi, apa itu Islam? Dia berkata, saya tidak tahu. Apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya? Dia mengatakan, ya. Engkau bertanya kepadanya, apa arti dari kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Dia berkata, aku tidak tahu. Semoga Allah menghinakan orang yang Abu Jah lebih tahu tentang dasar-dasar Islam daripada dia. Abu Jahal tahu arti la ilaha illallah dan dia menolak untuk mengatakan la ilaha illallah dan dia adalah dengkot kekafiran. Sedangkan ada orang yang mengaku muslim tapi tidak tahu arti la ilaha illallah. Dia mengira makna la ilaha illallah itu hanya tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberi rizki dan tidak ada yang mengatur urusan kecuali Allah. Demi Allah, la ilaha illallah tidak akan bermanfaat baginya karena la ilaha illallah mempunyai syarat. La ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah adalah kunci surga, tapi kunci ini hanya bisa digunakan dengan geriginya. Dan geriginya adalah syarat la ilaha illallah. Syarat terbesar dari la ilaha illallah adalah ikhlas yaitu mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah hanya mengharap wajah Allah dengan itu. Ilmu yaitu mengetahui makna la ilaha illallah. Harus faham makna la ilaha illallah yaitu tidak ada yang berat diibadai selain daripada Allah. Segala sesuatu yang diibadai selain Allah maka ibadahnya tidak sah dan batil dan yang berat diibadai hanyalah Allah saja. La ilaha artinya yaitu mengingkari segala yang diibadai selain Allah illallah artinya menetapkan bahwa ibadah hanya kepada Allah saja tidak ada sekutu baginya. Sebagaimana? Ibrahim AS berkata, aku berlepas diri atas apa yang kamu sembah kecuali yang telah menciptakanku Allah berfirman. Maka barang siapa yang kafir kepada penyembahan tohut dan beriman kepada Allah maka la ilaha illallah harus mempunyai dua rukun hingga bangunan itu berdiri sempurna. Rukun pertama mengingkari terhadap semua yang diibadai selain Allah. Rukun kedua ibadah hanya kepada Allah saja tanpa menyekutukannya. Dan sebagaimana kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Kita harus bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah SAW adalah seorang hamba Allah yang tidak disembah dan seorang rasul yang tidak didistakan. Iya, Nabi Muhammad tidak memiliki kekhususan dalam rububiah. Barang siapa yang mengkhususkan kepada Nabi SAW dari hal rububiah, maka sungguh dia tidak termasuk bersaksi bahwa Nabi SAW adalah hamba Allah. Dan barang siapa yang mengingkari risalah Nabi SAW, sungguh dia tidak termasuk bersaksi bahwa Nabi SAW adalah seorang utusan Rasulullah. Dan Allah memerintahkan Nabi SAW untuk mengumumkan ini kepada manusia. Katakanlah, saya hanyalah seorang manusia. Dia menekankan kemanusiaan ini dengan mengatakan seorang manusia seperti kamu. Dan yang membedakan dari kita dengan Nabi SAW adalah karena turun wahyu kepadanya. Dan dia adalah seorang hamba yang tidak diibadai dan seorang rasul yang tidak didistakan. Terima kasih telah menonton!